Terheran-heran juga, kandeges Bisa menciptakan omset sampai 1 miliar Enggak nyangka itu, kandeges Padahal saya diberugah Yap, jumpa lagi di Paradox Trin Indonesia, China Apa kabar nih semuanya? Saya yakin teman-teman dihadapan dengan posisi sulit Tapi mudah-mudahan Di tengah suasana yang rumit Di tengah mungkin sebagai teman-teman ada yang lagi PSBB Ada yang lagi lockdown Kita sama-sama berdoa Semoga pandemi COVID-19 ini Segera berakhir dan semuanya Kembali berjalan seperti Biasa, seperti itu Yap, di Paradox Trin Indonesia Channel kali ini, kebetulan kita Lagi kedatangan tamu Di indages-indages Jadi beliau ini salah satu Sosok yang bisa dibilang menjadi talenta Beliau ini seorang jurnalis senior Intervenershipnya bagus Ya, langsung saja kita berkenalan Apa kabar nih? Mas Bro Indra Irawas Alhamdulillah, kandages Malam hari ini kita bisa bersuah Dengan Paradox Trin Indonesia Yang lumayan di konten-kontennya Sangat luar biasa Terima kasih Salah satu penggemar ya Di Paradox Trin Oke Gimana nih kabarnya nih Di tengah suasana pandemi ini? Apakah lagi lockdown dah? Ya, kalau kita bilang lockdown penuh sih Alhamdulillah di semua barat khususnya Terusnya ya Kita dampak pandemi ini juga Kurang begitu kan Alhamdulillah hingga hari ini kita masih ada beberapa kasus gitu kan Sehingga aktivitas kita pun bisa berjalan ya kan Kadang-kadang kita juga ada waktunya di rumah juga Berarti Pak Indra ini bisa dibilang semi lockdown ya Karena gak buka lockdown pula otomatis Ekonomi itu gak jelas jadinya ya Jadi mungkin langsung saja nih Pak Indra ya Menurut Pak Indra ini Di tengah suasana COVID-19 ini Bisa dibilang suasana mungkin usaha UKE mungkin ya Dan semua bentuk usaha-usaha Ya mungkin yang pekerjaan jadi karyawan Mungkin ada sebagiannya yang di PHK Ada yang sebagian dirumahkan Menurut Pak Indra ini sendiri Suasana seperti ini Gimana nih menurut Pak Indra ini Saya kira harus kita melihat Ada persamaan dibalik masalah yang tengah kita hadapi hari ini Yakni COVID-19 dan era digitalisasi Jangan salah ya Hari ini kan kita tengah dihadapkan pada suatu era digitalisasi Nah kita tahu hari ini Ada persamaan di antara dua hal ini Sama-sama kecenderungan di rumah gitu loh Digitalisasi ini adalah cara Bagaimana kita menciptakan peluang itu melalui usaha Penghasilan itu melalui rumah Sementara COVID-19 itu sendiri Terutama di daerah-daerah yang pandeminya sangat berpengaruh Itu kan di rumah gitu loh Tinggal sekarang bagaimana kesadaran kita gitu loh Mau belajar itu kata kuncinya saya kirakan dah guys Menggali bagaimana mumpung kita ada di rumah banyak waktu banyak kesempatan Kita memanfaatkan potensi digitalisasi ini sebagai sebuah peluang Saya kira seperti itu kan dah guys Kita berpikir seperti ini nih Banyak orang yang biasanya ke pasar nih Karena ada social distancing ada PSDB semuanya Otomatis banyak daerah yang semua pasar mungkin semua itu kan ditutup tuh Berarti digitalisasi dan online ini salah satu opsi gitu ya Solusi saya kira Karena begini kan dah guys UMKM dan home industry ini kan sebuah cara kita memproduksi sebuah barang Itu melalui dari rumah gitu kan Kita dari rumah Nah sekarang kita dihadapkan kepada COVID-19 Dimana kita kebetulan saja dari rumah Masalahnya kemudian Mau gak kita belajar gitu loh kan dah guys Bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini Menjadi sesuatu hal yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja kita selama ini dalam hal pemasaran Dalam hal produksi menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu Nah berbicara digitalisasi ini salah satu yang semua kita bisa itu adalah Digital marketing kan dah guys Digital itu adalah alat atau cara Standardisasinya itu adalah penurunan biaya produksi Dan perluasan jangkauan pasar Di satu sisi marketing ini adalah pasar kan gitu Nah inilah yang kemudian bagaimana peluang ini kita membuatkan Karena menariknya seperti ini kan dah guys Pemerintah kita Pemerintah Indonesia Melalui salah satu rilis Kalau tidak salah teman-teman bisa browsing Coba kan dah guys browsing saja gitu Maksudnya ini pemerintah pusat atau provinsi pada era nih Pemerintah pusat Pemerintah pusat Coba kita cek di google Hari ini dampak era digitalisasi itu coba Kalau kita browsing Disitu banyak sekali statement-statement pemerintah pusat Khususnya kementerian tenaga kerja Dengan adanya era digitalisasi itu Akan terjadi banyak sekali PHK disitu Karena pengaruh digitalisasi itu Tetapi disisi lain akan muncul pekerjaan baru Dengan digitalisasi ini Tapi berkaitan dengan digitalisasi Berarti Mas Bro Indra ini melihat Potensi digitalisasi dan Usaha online ini begitu Bagus gitu ya Saya kira begini maksud saya Digital Digitalisasi ini salah satu bidang Salah satu bagiannya itu digital marketing Digital Ini kan berbicara digital ini kan luas Ada dunia entertain Roadcase Apa dan seterusnya Youtuber Dengan segala produksinya musik Pas kan sekarang Semua produknya itu kan digital kan Tapi yang menarik yang kita kedepankan itu Digital marketing Dimana semua orang bisa Pak Gusti Nah saya berangkat tadi dari statemen Beberapa coba kita browsing Seperti yang saya bilang di Google itu Dampak era digitalisasi itu akan banyak Hilang pekerjaan Maka tidak salah banyak perusahaan besar Mempihakkan karyawannya itu Merumahkan karyawannya Tapi yang menarik di sisi lain Banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru Di era digitalisasi ini Tetapi yang berhubungan dengan digitalisasi Nah maka penting kesadaran kita Sebagai masyarakat Sebagai kaum yang mengaku hari ini milenial Bagaimana memanfaatkan Digitalisasi ini menjadi sebuah peluang Gitu kan da guys Nah salah satu yang menarik Dari digitalisasi ini kita berbicara marketing Digital marketing, digital online Sesungguhnya tanpa kita sadar Sebagian dari kita ini sudah memulai Banyak orang hari ini menjual lewat Platform digital Di antaranya itu media sosial Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram Secara tidak langsung Ini kan kita sudah memulai Tetapi di sisi lain Bagaimana ini semuanya Semua kita ini mengambil bagian Tentu kita harus belajar dan lebih optimal Karena guys ini yang kurang sekiranya hari ini Tapi kalau kita melihat nih Karena yang mengarah ke startup unicorn Atau usaha online dan digitalisasi itu kan Lebih menyentuh kemenengah ke atas nih Sementara yang UKM mendengah ke bawah ini Masyarakat yang mendengah ke bawah ini Mereka punya kecenderungan Apa gitu ya Enggak terlalu Karena sebelum COVID ini mereka Gaptek Gaptek bisa dibilang karena bisa Ada balang Malah ada sebagian yang Anda punya handphone Mungkin seperti itu Saya berterus terang Seperti yang saya katakan tadi Kita berbicara Perubahan zaman ini tentu diibarani dengan ilmu pengetahuan Ada ilmu-ilmunya Belajar digital, marketing, digitalisasi Itu kan ada ilmu-ilmunya Nah saya satu contoh kasus Beberapa waktu lalu saya ikut belajar Mentor saya pernah berkata begini Dan ini saya kira banyak yang terjadi ini Seorang kita sering dengar Mungkin di internet dimanapun itu Seorang pedagang kerupuk Yang hari ini mungkin kita lihat Dia UMKM Umindustri seperti biasa Kebanyakan yang kita lakukan gitu loh Tetapi dengan sentuhan digitalisasi Dia itu bisa meraut omset miliaran Bagaimana caranya Dia memanfaatkan Media sosial Platform digital Taranya Twitter, Facebook Seperti itu Dan terjadilah Peningkatan Produksi penuh kekatan Hasil di situ Kandages Dan saya sebagai pertawan juga Kandages Suatu ketika Saya pernah buat berita Keluhan daripada Salah satu pengusaha Ini tahun lalu loh Tahu tahun ini Saya belum lihat itu Kandages Ya Tahun lalu itu Ada keluhan Pedagang konvensional Dimana seperti biasa Beliau ini menjajalkan Barangnya kita Kain, pakaian Menjelang hamin lima lebaran Seti itu Apa kata beliau Lima hari Lalu dengan tahun kemarin Hari ini itu katanya Lebih sepi Kalau dulu saya belanja Dua ratusan juta Hari ini Seratus juta pun belum Laku barangnya Kuntung lalu itu Dua ratusan sudah selesai Hamin lima lebaran Lalu saya berpikir Wah ini Yang beli masyarakat Ini menurun Saya pikirnya Tapi saya Sebagai wartawan Tentu kita Mencari referensi lain Saya coba Kontakt beberapa teman Pedagang online Saya tanya Benar enggak Ada terjadi penurunan Dabli masyarakat Kalau kita ukur Dabli ini Ekonomi Dabli itu Saya tanya Ternyata apa kata dia Salah satu pedagang online Dia bilang Peningkat secara berhasis 20% Justru kan guys Justru penjualannya itu Terjadi peningkatan 20% Artinya apa Ada terjadi Pola Perubahan pola Jual beli kita Hari ini Yang kebiasaan kita Sudah mengalami Pergeseran Pergeseran zaman Jadi rugi Kalau pengusaha Tidak mendekatkan dirinya Ke dunia digitalisasi Sebaliknya kita juga Tidak Perilaku kita Ini kan kecenderungan Konsumen Sekarang bagaimana Kita konsumen ini Menjadi seorang produsen Dengan mempaskan Platform Dari perilaku konsumtif Kita bisa juga Menjual hari ini Katakanlah Kanda guys Begini Kalau kita sama-sama Jual dan semua orang Jual Dan memang Kalau kita tanpa sadar Dalam kehidupan kita Ini apa yang Tidak jual beli Kita jual ide Jual gagasan Kenapa Tidak kemudian Barang kita jual Dan tentu jelas-jelas menghasilkan Misalnya menambah penghasilan Berarti kalau saya Bisa mengambil kesimpulan Dari Pak Indra ini Berarti Sangat penting Dan perlu Untuk belajar digital marketing Digital marketing Salah satu bagian Dari penyebaran Di era digitalisasi Di marketingnya Karena saya kira Semua orang bisa Bayang Kebayang gak Kalau kanda guys Memanfaatkan Zaman era digitalisasi itu Dengan menjual Sesuatu barang Di platform Media sosialnya Katakan kanda guys Jual baju Saya jual celana Si A jual B Si C jual Sebenarnya Perputalannya Di situ-situ saja Satu saat Saya butuh baju Saya akan beli ke Kanda guys Kanda guys butuh makanan Booking pedagang ini Jadi di situ Terjadi pasar Di situ Nah yang menggerakkan Ekonomi ini kan Pasar Pak Alat bantu pasar Yang kecenderungan Lebih efektif Dan mudah hari ini Itu Adalah Platform digital Media sosial Di antaranya Berarti karena Kita nih Kita lihat Walaupun sebelum Pandemi COVID Dan orang itu kan Bisa dibilang Semenjak adanya Digitalisasi online ini Digitalisasi belanja Semuanya Orang ini kan sudah Bisa dibilang Kalau mereka ke pasar Biasanya kan Di sini Menghabiskan energi Tenaga BBM Semuanya Belum lagi dampak Ketika mereka Mereka Pergian ke sana Dan ini Bisa dibilang Kalau kita di rumah Belanjanya dari rumah Semua serba Gimana ya Mudah gitu loh Ya Pembeli ini Sifatnya kan begini Penjual dan pembeli Penjual ini kan Sifatnya Memancing Ya tarik Nah daya tarik Ini kan tentu Dengan promosi Kan guys Ya kan Ibarat saya ini Mau menjual Untuk menciptakan Daya tarik Ini kan saya harus Promosi Nah alat promosi Yang efektif Itu diantaranya Platform Platform digital itu Artinya apa Secara tidak langsung Ketika semua orang Hari ini memiliki Ini kan guys Secara tidak langsung Itu orang Itu memiliki Daya tarik Siapa kira Contoh Karena guys Kan pasti sering Melihat platform Contohnya saja Facebook Main brosi Blablabla Tiba-tiba Disitu ada produk Tadinya tidak Pingin membeli Kan Tiba-tiba Jadi membeli Itu ada apa Kan Arti Benset kita Melupakan pasar Ya kan Melupakan pasar Konvensional Secara tidak langsung Kan Nah hari ini Makanya penting Hari ini Semua kita Pelaku konvensional Itu sarannya Pak Jangan ketinggalan Jaman Ikut jaman Hari ini kita bersyukur Kita punya pasar Punya lapak Di pasar Tapi Digitalisasi Online itu Jangan dilupakan Sentuhannya Dipadukan Nah Ini banyak cerita Beberapa teman Di Bandung Di beberapa kota Besar Itu kan Kadang-kadang Di mall Itu Karena Kebayang Pandages Pasti sering ke mall Ini saya tanya Apa yang Pandages Tari Kan Paling kita Lirik harga Lihat Lirik harga Tapi Kita Tau harganya Pasti kita Bandingkan Dengan online Nantinya Betul Maka Tidak Salah Juga Kandages Mall Hari ini Itu Berubah Tidak Sekedar Mall Dual Barang Tetapi Ada Permainan Di Dalam Mall Itu Ada Restoran Di dalam Mall Karena Perlaku Kita Itu Ada Kaitannya Dengan Zaman Era Digitalisasi Itu Orang Itu Kalau Sekedar Lihat Barang Ngapain Kemal Sekarang Karena Bisa Saja Orang Orang Yang Berkunjung Kemal Melihat Barang Dan Dia Memasarkan Juga Digitalisasi Dan Seperti Itu Ujung Kita Membeli Ini Karena Kita Punya Daya Beli Kita Kita Ukur Pada Diri Kita Masing Masing Disitu Kalau Dilihat Dari Pengalaman Pribadi Pak Indra Terhadap Digitalisasi Karena Sudah Lama Bergerak Di Digitalisasi Online Ini Bergerak Di Salah Satu Brand Itu Ya Dan Perjalanan Pak Indra Terus Bersama Mitra Ini Gimana Perjalanannya Apakah Semua Berjalan Di Tengah Pandemi Juga Berjalan Baik Atau Seperti Apa Ada Kendala Seperti Apa Nah Begini Yang harus Kita Pahami Dalam Dunia Digital Marketing Ini Ada Beberapa Jenis Usaha Yang Pertama Ada Bisnis Online Yang Bersifat Konvensional Kemudian Yang Kedua Ada Bisnis Online Network Marketing Disitu Nah Bisnis Online Yang Hari Ini Yang Saya Maksudkan Itu Yang Konvensional Sifatnya Itu Adalah Kita Mengawinkan Produk Dengan Promosi Kalau Bisnis Online Ini Produk Misalnya Saya Punya Pengalaman Pribadi Seperti Pertanyaan Kendages Itu Dulu Mungkin Kendages Tahu Memanek Kendages Saya Kenal Tadi Saya Bilang Salah Satu Makanan Tradisional Pentingnya Belajar Kendages Saya Saat Itu Belajar Itu Mahal Kendages Untuk Belajar Facebook Marketing Apa Itu Ada Ilmunya Dan Training Di Kota Kota Besar Itu Banyak Sekali Training Training Begitu Nah Kita Di Daerah Ini Yang Kurang Hari Ini Kana Guys Itu Bayarnya Ada Yang 2 Juta Dan 3 Juta Facebook Kita Hari Ini Kan Kita Hanya Melihat Facebook Ini Sebagai Alat Curhat Alat Apapapun Alat Facebook Ini Sesungguhnya Dalam Dunia Marketing Ini Sebagai Mall Gitu Sebagai Ruko Di Lokasi Yang Strategis Nah Pengalaman Pribadi Setelah Belajar Kami Buka Mengetes Produk Sendiri Namanya Bebanek Kita Buat Saya Sama Istri Saya Coba Lempar Melalui Online Hanya Kita Mempatkan Online Facebook Itu Luar biasa Respondan Sampai Kita Menyerah Di Produksi Kenapa Kemudian Begini Kalau Kita Berbicara Usaha Ini Unsur Kita Memulai Usaha Ada Modal Ada Tempat Kalau Saya Modal Ideal Modal Kita Kalau Kita Bisa Survei Usaha Konvensional Itu Nah Apa Usaha Yang Memungkinkan Hasilnya Itu Sama Dengan Modal Ratusan Juta Jawabannya Itu Bisnis Online Contoh Kalau Kita Ingin Berpenghasilan 10 Juta Perbulan Kandai Ya Kalau Bermis Konvensional Orang Berfikir Pasti Modalnya Minimal 100 Juta Ya Kan Dia Bangun Ruko Bangun Tempat Bangun Anunya Tapi Kalau Kita Bisnis Online Kita Saja Bisa Dan Produk Orang Bisa Produk Anu Ya Kan Nah Saya Saat Itu Misalnya Dalam Bisnis Online Kita Tidak Perlu Menyediakan Yang Rumit Rumit Itu Ini Kehebatannya Ya Untuk Mendapatkan Penghasilan Itu Kita Tidak Perlu Tempat Kita Hanya Kuncinya Itu Promosi Menargetkan Pembeli Misalnya Saya Me Nasi Banek Misalnya Nasi Banek Ini Kan Pasar Itu Siapa Orang Yang Membutuhkan Makanan Waktu Menjualnya Kapan Waktu Orang Makan Siapa Potensinya Kalau penduduk Taliwang Misalnya Sesaran Kita Ya Kan Ini Kita Berbicara Lokal Kita Ukur Kita Test Lokal Kita Kalau Ketakan Taliwang Penduduk 11.000 Dalam Sekali Makan Berapa Produk Yang Habis Itu Kita Pernah Satu Kali Transaksi Itu Sampai 2 Juta Itu Sampai Segitu Hanya Jualan Mebane Tapi Kalau Sudah Kita Disitu Promosi Disitu Tempat Jualannya Berjalan Berbarengan Menjaga Lokasi Lokasinya Ini Yang Menarik Tapi Kalau Indra Melihat Ini Ibaratnya Di Di Sosial Media Ini Kita Lihat Banyak Pedagang Bisa Dibilang Yang Konvensional Tapi Versi Sosial Media Konvensional Online Apakah Mereka Ini Sudah Caranya Itu Strateginya Sudah Ideal Mungkin Mereka Karena Belum Belajar Digitalisasi Mungkin Ilmu Marketing Tapi Mereka Menggunakan Cara-cara Dengan Kalimat Promosi Yang Sederhana Kalau Pak Indra Melihat Ini Strategi Seperti Itu Yang Cara Konvensional Seperti Itu Apakah Sudah Gimana Usaha Apa Yang Terbaik Ya Pernah Dengar Kalimat Usaha Yang Terbaik Itu Adalah Usaha Yang Kita Lakukan Jadi Tidak Ada Yang Saya Kira Cuma Masalah Pasarnya Kemana Saja Nah Saya Melihat Di Penomena Di Teliwang Pelaku Bisnis Online Kita Ini Mainnya Hanya Teliwang Saja Maka Tentu Kita Harus Sukur Kalau Produk Kita Ini Target Pasarnya Apa Ini Percuma Siapkan Modal Produksi Banyak Tapi Menarik Online Kita Tidak Perlu Produksi Banyak Produksi Sesuai Dengan Target Pasar Kita Produk Kita Tidak Habis Tidak Ada Ini Yang Menarik Kalau Produk Kita Sendiri Kalau Produk Orang Lain Lebih Gupang Lagi Jadi Ingin Saya Katakan Bahwa Bisnis Online Ini Sebenarnya Adalah Peluang Yang Sangat Luar Biasa Hari Dimana Kita Asal Berusaha Saja Untuk Berpenghasilan 300.000 Sehari 200.000 Nah Cuma Saya Berharap Teman Teliwang Ketika Kita Berani Main Facebook Facebook Ini kan Bukan Teliwang Saja Bagaimana Menemukan Pasar Lebih Luas Secara Indonesia Tentu Dengan Menemukan Produk Yang Bisa Kita Pasarkan Secara Nasional Saya Pengalaman Pribadi Di Kacamata Kayo Nano Mungkin Kandages Pernah Hilang Saya Saat Itu Pernah Dengan Satu Tim Itu Saya Terheran Heran Juga Kandages Bisa Menciptakan Omset Sampai Satu Milyar Kandages Padahal Saya Diberuga Main Facebook Blah Blah Diberuga Karena Kita Tahu Ilmunya Teman Kita Di Facebook Itu Siapa Dari Daerah Mana Potensi Dia Punya Penghasilan Seperti Apa Hati Hati Kalau Kita Memanfaatkan Facebook Ini Untuk Bisnis Itu Jangan Serempangan Jangan Teman Ini Asal Masuk Saja Ada Ilmunya Sehingga Kita Bisa Menjau Pasar Nasional Bayangkan Kita Yang Beli Di Maluku Di Palembang Di Bali Tinggal Masalahnya Kalau Produk Lokal Tentu Tidak Bisa Karena Bisnis Online Ini Bisa Produk Orang Bisa Produk Kita Produk Orang Banyak Dan Di Jakarta Di Beberapa Daerah Besar Sesungguhnya Banyak Kawan Kawan Kelaku Bisnis Online Mereka Tidak Punya Toko Mereka Tidak Dudang Tapi Mereka Foto Produk Orang Mungkin Yang Sering Ditampil Di Facebook Kita Padahal Barang Itu Barang Barang Toko Tapi Kita Karena Memang Jualan Di Platform Media Sesuai Sekaligus Promosinya Disitu Dari Kita Seakan Akan Melihat Retarik Itu Luar Biasa Kita Beli Kita Perlu Harus Datang Ini Melintas Demari Depan Kita Tadinya Enggak Ingin Beli Jadi Beli Teman Sahabat Produksi Indonesia Begitu Banyak Sekali Informasi Dan Pengalaman Yang Dibagikan Oleh Pak Indra Dengan Kita Pada Malam Hari Ini Jadi Mungkin Saya Pribadi Meminta Satu Pesan Atau Mungkin Ujangan Masyarakat Ini Untuk Mengarah Kedigitalisasi Seperti Apa Saya Kira Pertama Yang Harus Kita Pahami Jaman Ini Terus Berubah Ya Kan Hari Ini Kita Berada Di Jaman Era Digitalisasi Itu Maka Tentu Pemerintah Mengarahkan Instrumen Pembangunannya Itu Pada Digitalisasi Peluangnya Seperti Apa Kemudian Masyarakat Pun Harus Sadar Bagaimana Peluang Besar Era Digitalisasi Tapi Yang Bisa Menjawab Itu Dengan Ilmu Makanya Penting Kalau Kota Kota Besar Sering Diadakan Semacam Seminar Seminar Ini Yang Harus Diperbanyak Jadi Kita Harus Memang Proaktif Kebayang Enggak Hari Ini Tanpa Sadar Dengan Handphone Kita Bisa Tanpa Harus Ke Bank Sekarang Ke Transaksi Kita Sering Yang Tadinya Biasa Store Uang Menarik Uang Kita Perlu Ketelor Lagi Sekarang Jadi Mungkin Itu Saja Mungkin Pak Indra Sebenarnya Masih Banyak Yang Tapi Dengan Pertemuan Kita Kali Ini Ya Mungkin Ada Satu Jaman Ini Cukup Memberikan Apa Namanya Referensi Permendaraan Untuk Supaya Kita Lebih Sensitif Terhadap Dunia Digitalisasi Online Startup Seperti Itu Ya Penyindakan Itulah Perbincangan Sikat Kita Dengan Pak Indra Tetap Semangat Tetap Berkertifitas Di Tengah Covid-19 Ini Tengah